Intro Merasa tidak ada tindak lanjut atau iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pelapor Elan Fauzan akhirnya melaporkan Oknum Kepala Desa Rantau Panjang, lawang tuetan Kabupaten Musi Banyu Asin ke Polda Sumsel atas laporan penipuan dan penggelapan yang dialami oleh keluarga korban hingga mengalami kerugian 250 juta. Dalam laporan, Elan menceritakan jika awal mula keponakannya Andri Ihsan ditawari oleh Oknum Kades berinisial M untuk masuk anggota Polri dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Setelah uang diserahkan secara bertahap sebesar 250 juta tahun 2022 lalu di rumah Kades M, Hingga saat ini, tahun 2024, korban tidak kunjung menjadi anggota polisi. Kasus dugaan penipuan penggelapan oleh Oknum Kades telah dilaporkan ke Polda Sumsel. Kades itu ditrempel dari Balembang menuju Sekayu, menawarkan bisa memasukkan Ananda Andri menjadi anggota polisian. Sampai, tapi realitanya sampai sekarang tidak terjadi. Jadi korban merasa dirugikan 250 juta. Pelaku ini Kades ya? Seorang Kades ya? Pelaku ini seorang Kades. Kades aktif ya? Masih aktif, Rantau Panjang. Di Mubah ya? Di Mubah, Kecamatan Lawang Betan, Kabupaten Musiwanya Asik. Jadi korban menyerahkan uang, sejumlah uang ya? Sejumlah uang 250 juta dalam dua kali, dua tahap. Dijanjikan untuk masuk polisi itu? Dijanjikan untuk bisa memasukkan polisi. Tahun 2000? 2022. Sampai sekarang belum ada hasil? Tidak ada hasil. Sementara, Kades Rantau Panjang yang dilaporkan dalam kasus penipuan masuk polisi langsung angkat bicara. Ia membantah laporan Elan Fauzan tersebut. Ditemui di tempat terpisah, Kades bernama Mansur menjelaskan jika dirinya tidak menipu, justru sebaliknya, dirinya lah yang merasa ditipu. Uang 250 juta milik korban Fauzan merupakan uang titipan yang telah diserahkan ke terlapor berinisial AHA yang mengaku sebagai anggota polisi dari Densus 88. Untuk anggota polisi berinisial AHA yang membawa lari uang korban telah dilaporkan oleh Kades Mansur ke Polda Sumsel atas kasus penipuan dan penggelapan. Kades juga meminta agar permasalahan ini diluruskan karena dirinya tidak melakukan penipuan. Malah dirinya lah yang tertipu oleh orang yang mengaku polisi. Pak Kades, ini kan ada laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan penipuan yang dilakukan oleh Bapak Kepolda. Itu bisa dijelaskan Pak seperti apa? Bahwa saya tidak merasa menipu. Saya tidak merasa menipu di dalam kegiatan itu karena saya yang ditipu. Jadi yang jelas ya saya yang jadi korban ditipu daripada Agus Serianto inisialnya dalam hal itu jelas. Terkait itu ya memang uang daripada Saudara Antosi. Itu jelas awal harus kita luruskan. Uang memang uang korban itu? Uang korban. Pak untuk laporannya benar Pak? Awalnya memang korban itu menghubungi Bapak untuk masuk polisi Pak uang itu digunakan Pak. Terus bernyata Pak Pak? Jadi begini, kronologis awal mereka komunikasi sama saya dan juga mereka ke rumah saya, salah satu kepala desa untuk dalam hal ini adanya kerjasama di dalam hal itu. Namun saya tidak merasa menipu karena sesuai dengan kuitansi yang dibikin mereka. Mereka yang membuat kuitansi tersebut, mereka yang mengantarkan uangnya tersebut ke rumah Pak Kades. Pak Kades juga langsung menyerahkan dengan pihak korban. Artinya uang itu bukan Pak Kades yang menggunakan atau... Bukan. Diserahkan lagi Pak? Diserahkan lagi kepada Agus Herianto. Di hari yang sama Pak? Iya. Di hari yang sama? Di hari yang sama? Ada di hari yang sama karena itu mohon maaf kuitansi itu dibikin satu kali penerima oleh mereka. Sedangkan uang itu dikasihkan kepada Pak Kades. Bertahap ya? Bertahap. Total senilai 250. Artinya yang menerima uang itu sekarang dimana Pak Kades? Yang menerima uang itu dalam tahapan sekarang penyelidikan dan pencarian. Sudah dilaporkan juga Pak? Dilaporkan juga oleh Pak Kades sesuai dengan LP yang ada. Yang ditunjukkan tadi. Yang ditunjukkan tadi. Bapak laporkan apa Pak? Laporkan apa? Kasusnya apa yang Pak laporkan? Penipuan saya. Penipuan? Agus Herianto menipu saya. Agus Herianto ini apa Pak? Profesinya Pak? Profesinya dulu terakhir dia bilang seorang anggota. Cuma kita gak tahu dalam. Aku Densus juga Pak? Iya. Densus Lapa-Lapa? Karena dia bicara seperti itu modus mereka. Saat ini laporan kedua belah pihak dari pelapor Elan dan Kades Mansyur masih ditangani pihak kepolisian Polda Sumse. Selamat menikmati.